. Anggota Kabinet Perang Israel Benny Gantz resmi mengundurkan diri dari pemerintahan PM Benyamin Netanyahu pada Minggu 9 Juni. Warga di Gaza Palestina pun merayakan langkah ekspang lima militer itu. Dalam video singkat yang beredar terlihat orang-orang di Gaza menyambut baik atas mundurnya Gantz. Mereka yang berkumpul bahkan bersorak-sorai hingga bertepuk tangan mendengar berita yang disiarkan dari televisi. Wajah mereka tampak sumringah dan sangat senang atas kabar tersebut. Sebagaimana diketahui mundurnya Gantz dari Kabinet Perang sebagai pulukan telah terhadap Netanyahu. Dikutip dari Al-Arabia, Gantz mengaku pilihannya adalah keputusan rumit dan menyakitkan. Namun, ia menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tak kunjung meraih kemenangan nyata atas Hamas. Selain mundur dari jabatannya, Gantz juga mendesak diadakan pemilu guna memilih pemimpin Israel yang berkompeten. Menanggapi hal ini, Netanyahu mengatakan bahwa sekarang bukan waktunya meninggalkan pertempuran. Ia masih mengharapkan Gantz mau bertahan di Kabinet Perang Israel. Sebelumnya, Gantz berulang kali mendesak Netanyahu untuk mencapai kesepakatan guna menjamin pembebasan 10 sandera. Ia meminta hal tersebut diprioritaskan. Namun, apa yang diminta Gantz tak kunjung terkabul meski perang sudah berlangsung 8 bulan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!